Halo guys, selamat pagi Selamat pagi Aduh, kok udah pada seger ya, padahal baru bangun ini Masalahnya cuci muka aja atau udah mandi Tapi cucu-cucu beneran baru bangun ini, poninya masih Masih on Baru lepas Shalom semuanya, buat yang join juga Ke TGIF kita pada hari ini Kita hari ini mau main tebak kata Dan kata-katanya itu berhubungan dengan yang rohani Bisa judul lagu, bisa judul dari perikop ayat di Alkitab Kayak gitu, jadi nanti kita spin kayak biasa namanya Terus yang kena itu yang ngomong Yang kena itu yang ngomong, terus nanti kita pada nebak Kita bertiga, yang lain itu pada nebak Kayak gitu Terus nanti, kalau sudah ketebak, ya nanti kita ada sharing sedikit Gitu Oke, oke Sudah jelas, pemirsa? Oh, jelas Di rumah harus coba tebak, ya Di rumah juga harus tebak, ya Di rumah juga boleh tebak, ya Tulis di kolom komentar Wow Oke, sudah siap ya Yuk Tentu 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 Oke Awesome Sabar 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 Ini aku satu judul lagu, ya Oke Ini dulu Nah, mic-nya dimasih Pak Ini Pak Aku dikit dulu Mic Oke Good Sekarang aku tinggalkan ngomong Aku sih ngomong Oke Oke Walau aku tak dapat melihat Hah? Bener Tidak Bener Tidak ngerti Jadi muka itu kayak mantuk-mantuk Itu kayak nanti Oke Ketukaan ini Walau Aku Bener-bener Aku musik Dan WL Salud 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 Terus Emang ada Artinya apa? Iya Aku mau ngasihin Kenapaan Judul lagu ini ya Aku kayak Beberapa Hari terakhir Itu Menengerin lagu ini terus Karena Satu Aku baru tahu Kalau Yang nyanyi Yang aku dengerin Ini kan Lagunya Gracie Apa yang nyanyi? Gracia Itu aku awalnya gak tahu Gracia ini siapa sih Dapat rekomendasi Dari Spotify Terus Aku itu dengerin Oh enak Enak Terus aku kayak Setipu kan Ternyata Gracia itu Buta Terus aku kayak Wih Dalam keadaan kayak gitu Nyanyi kayak gitu Itu kayak Rasai Wah Kena banget gitu loh Terus Setelah itu Selama aku dengerin lagu Aku juga Kayak merasa Merasa diberkati Kenapa? Karena Merasa kayak Tuhan itu Bekerja nih aku Selama aku Gak nyadari itu Ada Kayak ada Puasa Tuhan Tapi Kok bisa ya Aku dapet itu Apapun itu Saya harus jadi Baik-baik Padaku Gitu Benar-benar Enggak melihat Kayak Gracia Kalau Gracia Mungkin secara logikal Yang mata Enggak bisa melihat Secara fisik Tapi Kita pun Tidak bisa melihat Rencana Tuhan Dalam hidupnya kita Makanya kamu Suka ya Bersyukur gitu Oh Iya Oke Oke Mantap Oke Lanjut 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 Aduh Aduh Rek-dekan ya Iya Semayang Lala 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 Aduh Aduh Ini dulu Mic-nya Ini apa Langsung Enggak dijelas Oh ini Satu kalimat Oh Kalimat panjang Sering dengar di gereja Sering dengar di dalam gereja Oke 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 Video Sabdamu 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 Kebenaran Kebenaran Dan Hukumu Pembebasan Eh Iya bener gak Hampir 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 Yaki lagi Lagi C lagi Ayo Oke Iya 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 Tidak Bener Kok mandek ya Video Iya Aku Yuk C Mandek Soalnya mandek Tadi video Kalau gak bisa tebak Langsung mandek ya Kalau bisa tebak Gak Leleng Ya selalai Kita percaya Padamu Itu tadi Sabdamu Sabdamu Adalah Kebenaran Adalah Kebenaran Dan Oh gak pake hukum Hukummu Kebebasan Iya Oh masuk Aduh Manjang Ternyata bisa ya Ternyata Yang lah Ke gereja ya Setiap hari Yang ke gereja ya Sabtu Gak usah ditanya Lalu dijawab Beberapa hari ini Apa Kayak Ngerenung Karena Maksudnya Kita hidup itu Untuk apa Gitu Ya kan Kita di dunia Ya Masih merasakan COVID Ya kan Masih Ya Ngalami hal yang gak enak Ngalami hal enak Semua kita alami Tapi Buat apa Jadi Perenungan beberapa Ya seminggu inilah Ya Jadi itu ngerasa Terus apa yang aku harus lakukan Dalam hidup Jadi Saat itu langsung Ngang-nggang Di telinga Sampai hari ini Pastilah punya itu Sabdamu adalah Kebenaran Jadi Sebetulnya Apa yang kita lakukan Di dunia ini Ya kamu Bersandarlah pada Sabda Pada firman Tuhan Tapi Hukum Tuhan itu Kebebasan Kita mau melakukan Kita mau enggak Cuma Hacatok Atau kita Nengertok Itu kebebasan Kita Sebagai manusia Tuhan itu kasih Hak kebebasan kita Untuk melakukan itu Atau enggak Tapi Di sini Kita diajarkan Itu taat dan setiaan Jadi Gak cuman Membaca Gak cuman Mendengar Tetapi kita menjadi Pelaku firman Jadi Dalam minggu-minggu ini Itu Seminggu ini Cici diingatkan terus Bahwa Ya Tuhan itu Gak kasih Petunjuk kita Untuk hidup di dunia ini Pakai firman Tuhan Tapi Itu Kebebasan kamu Untuk melakukan Firman Tuhan Atau enggak Karena kan banyak Dalam kerja Dalam hidup Sehari-hari Kadang kita itu Bertentangan Dengan firman Tuhan Ya itu Misalkan Marketing Tuhan bilang Kerjalah Dari pagi Enggak Sore Hari Tapi Kita Namai Marketing Telepon Enggak 6 Jam 8 Malam Jam 9 Malam Kita Masih Angkat Telepon Tuhan 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 Menurut Tuhan Ada Waktunya Bekerja Ada Waktunya Kita Berisirat Jadi Tuhan 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 Jadi Itu Jadi Pergumulan Ya apa ini Tuhan Kondisi sekarang Sepi Aku Tidak Terima Telepon Aku Tidak Terima Order Tidak Mungkin Juga Jadi Ini Bertentangan Tapi Tuhan Ngomong Lagi Sabda Aku Itu Sudah Aku Bikan Tapi Kebebasan Itu Kamu Kamu Lakukan Ya Itu Sama Sama Tuhan Lagi 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 Sudah Dijawab Lagi Lagi Ini Lagi sama Antip untuk jawab Bernard sama Yuli belum ini apa lagu? lagu lagu lagunya ceria ceria cerita lakunya oke kemanisahs, baik ciawi terbiasa ya terbiasa ya maka dia semuanya ini jadi apa ternyata jago lip-sing soalnya kita saya nyanyi lip-sing sharingnya ya gak ada yang gimana-gimana ya maksudnya ya kita semua tau kan Tuhan Yesus tuh baik gitu ya dalam kondisi kayak gini ya maksudnya kondisi dunia lagi gak menentu gitu tapi sampai hari ini masih dikasih kesehatan maksudnya bangun setiap hari itu masih sehat terus ya bisa digurang kondisi apa ya maksudnya banyak orang di luar sana yang kesusahan tapi ya sampai hari ini tuh masih kita masih bisa bersyukur masih bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan baik Tuhan Yesus betapa baiknya Tuhan gitu loh kayak sampai hari ini gitu loh kita tuh masih ya bisa melanjutkan hidup kayak gitu sudah sih kayak gitu dan yang penting kita masih bisa juga bikin konten meskipun kita lagi gak offline ya iya berarti besok Lala perhatian kita makanan digirim ke rumah kita masing-masing makasih Lola makasih thank you in advance pak kirim lewat WA ya WA social distancing soalnya waktunya sudah habis guys pada mati hari ini jadi kita sudahi kita udah ada di akhir acara seriusan panjang panjang boleh oke oke aku jodoh jodoh laku apa enggak ya lirik kayak kayak tadi Bernard gitu loh kita oh sudah kita tertawan aduh ulang 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 enggak videoku tapi enggak enggak saya jawab soalnya iya iya belam belam lho kamu suara no ya oh masih ngomong pakai suara ada kedengeran gitu tanya oh sempurna udah aku cuman tau dua kata penyertaanmu sempurna penyertaanmu sempurna ya lanjalan penuh aman yey 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 aku pilih lagu ini dan dirik ini soalnya ya aku aku ngerasa no penyertaan Tuhan itu sempurna jadi minggu lalu kan aku itu aku ya kerja terus aku itu kayak ada sambilan kerja grupuk gitu guys enak banget guys ya guys ig ya guys ndor kita dikirimin dulu ya rumah promosi jadi ya aku kan ada kerja sambilan itu nah biasanya mumpung biasanya aku gak terlalu repot di pabrik itu aku buka PO gitu nah tepat minggu ini itu tuh pabrikku gak seberapa repot jadi seharusnya aku ini buka PO untuk kerja sambilanku ini gitu tapi aku tuh dalam hati tuh kayak pesimis gitu loh aduh ini akhir bulan akhir bulan ini biasanya orang ya 2e wes wes menipis kayak gitu terus rasanya juga orang itu selama-lama bosen aku juga belum luar no produk baru belum branding baru kayak gitu lah maksudnya aku ada rencana luar no produk baru tapi ini kayak jik pospun gitu loh rasanya orang-orang ya bosen lah apa mau tak buy one get one tapi katanya mamaku coba buy one get one terus ya wes akhirnya aku tuh kayak pesimis lah maksudnya pesimis bakalan ada simbeli gitu loh tapi ya wes aku dalam hati ya wes tak coba tak coba alah orang untung gak piro repot kerjaan di pabrik kayak gitu ya wes akhirnya tak coba tak coba terus kok ya ternyata lumayan gitu loh dan aku tuh kayak ngerasa ya meskipun meskipun gak terlalu banyak sampai ya apa tapi aku merasa Tuhan itu menyertai aku gitu loh ketika aku mau nyoba ketika aku mau maksudnya berusaha untuk ini untuk buka PO ini tapi ya itu Tuhan itu ngasih aku gak pernah tak bayang aku gak aspek dapet lumayan banyak DPO minggu ini karena ya akhir bulan itu jadi aku kayak pesimis dan ya wes lah dikit banyak ya wes lah tak kerja dan ternyata aku juga gak nyangka lumayan banyak gitu loh minggu ini gitu jadi ya aku ngerasa Tuhan itu nyertai aku di PO ini bener-bener meskipun gak sebanyak lalu-lalu tapi aku merasa PO ini tuh kayak membekas soro gitu loh di aku soalnya awalnya aku yang gak aspek banyak tapi ternyata Tuhan itu kasih yang lebih dari Sinta Arab gitu guys itu aja terima kasih terima kasih dikirim ke rumah kita yeay kiss room dulu baru kerobot luar biasa ya berarti ini tuh sendiri-sendiri ya kok sudah dibuka belum diendor diendor dulu minggu depan baru kita buka apa aja yang dijiwal lu ya kita biar BIAF-nya pake Manaroni tuh jadi dimana sampai BKM ini kita tetap ada ternyata di masa BKM ini tetap ada endorsean ya ternyata ya kita yang luar biasa terus gimana ini aku lupa sih tadi mulai kita jam berapa tapi karena kita semua sudah sharing guys oke jadi kita mau agiri acara kita hari ini sharing bareng dan tembak ayat semoga sharing-sharing kita ini dapat berguna buat kalian semua yang nonton dan semoga juga kalian di masa BKM ini tetap semangat guys apapun pekerjaan kalian apapun pelayanan kalian yang bisa kalian lakuin selamat di rumah aja tetap semangat dan jaga kesehatan thank you guys semuanya kalau yang sakit kalau yang sakit kalau yang sakit kasih kekuatan kalau yang ya kalau yang sakit tetap percaya ya bencana Tuhan sempurna ya benar ya benar oke oke kita ketemu minggu depan ya ya kita ketemu minggu depan guys bye bye thank you thank you selamat menikmati